waduh oke tetep kalah kecepatan infonya dari aku Atau yang biasa kita sebut maharu adalah ada seorang dosen yang mengaku kalau beliau asisten dosen itu pelatisnya banyak dan juga ada yang menyamar menjadi maharu Tugasnya ngapain dance di tiktok guys begini-begini dokter Adimas tuh dosen yang paling nggak kelihatan kalau beliau dosen tapi dari cara dia cara beliau mengajar cara beliau berinteraksi dengan mahasiswanya itu keren banget tapi baiknya MOB ini ya kakak-kakak itu nggak maksa misalnya kita disuruh bawa telur nih tapi ada satu di grup kita FK angkatan itu ada cutting begini iya lucunya yang paling bagus tuh dapet hadiah loh gitu terus ada oh iya aku juga nindi aku video dokter Adimas itu kece sih menurut aku itu keren sih dokter Adimas bukan dosen aku kira itu bukan dosen selamat datang di podcast FK Ubaya bersama saya Samir Alvisar Priyadi dan bisa kalian panggil Mayo dan hari ini aku ditemani dengan halo semuanya perkenalkan nama aku Aini halo perkenalkan nama aku Nisrina dan pada episode kali ini kita akan membahas tentang pengalaman para mahasiswa baru atau yang biasa kita sebut maharu dalam menjalani OSPEC atau masa orientasi bersama di tahun 2024 ini FK Ubaya open your mind oke baik mungkin kita bisa langsung ngobrolin aja nih jadi gimana sih pengalaman bisa nggak diceritain tentang pengalaman kalian yang selama ini mengikuti OSPEC di Fakultas Kedokteran Ubaya ini apa sih yang kalian dapetin dari kegiatan ini mungkin bisa dari Aini dulu kalau dari aku sih pertama sih kiranya bakal kayak full banget dimarah-marah gitu ya tapi sebenernya enggak kok kalau misalnya kita salah aja baru dimarah tapi overall terutama kalau dari aku ya hari keempat sih paling asik sih terutama outboundnya itu asik banget oke kalau Nisrina gimana nih? kalau menurutku ya seru-seru aja sih yang pertama itu aku kan karena aku last call ya jadi belum ada bayangan sama sekali itu nanti tuh kayak ah mombi bakal kayak gimana ya tapi waktu udah dateng ternyata kayak gini terus kayak oh yaudahlah masih bisa diterima bisa diterima banyak setengah kok banyak ketemu teman juga soalnya pas MOB Unif itu banyak desas-desus ya bilang bakal dimarah terus pokoknya kalau salah tuh atau bener tetap dimarah tapi enggak kok kalau misalnya kita salah baru dimarah tapi overall kayak ketemu teman susah seneng bareng tuh jadi bikin makin akrab sih antara-akrab agaknya bonding juga kan buat ngelas satu sama lain oke tapi emang kalian yakin kalau kalian ada yang enggak salah tapi disalahin kayaknya ada sih enggak sadar aja oke 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 i see jadi mungkin waktu di MOB kemarin tuh kalian bener-bener kayak oh yaudah kalian udah ngerti nih konsep dari orientasi atau auspek ya mungkin dari teman-teman lain udah atau dari kakak-kakaknya mungkin udah bilang kayak oh nanti kalian kuliah ini auspek bakal kayak gini-gini-gini nah tapi untuk kalian yang mengalami first hand nih first hand mengalami atau mengikuti auspek nih dari kalian ada enggak sih suatu hal yang bikin kayak kalian bete banget atau bikin kalian kayak ih enggak enak banget kita gini-gini padahal kita gini-gini itu ada enggak perasaan kayak gitu kalau menurutku sih ya ada sih apalagi waktu yang ngerjain tugas itu kan karena aku ya baik lagi karena last call waktu itu aku masih PP dari Mojokerto ke Surabaya dan kalau pulang itu kan malam ya soalnya jam berapa ya jam 7 ya jam 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 iya jam 5 setengah 6 dan itu sampai rumah itu baru jam jam 19.00 atau jam 7 malam gitu terus kadang sampai kalau mau makan dulu ya baru pulang itu sampai rumah jam 9 itu pun belum ngerjain tugas jadi kayak ya kerasa banget tapi balik lagi itu kan buat ngebiasain diri kita juga jadi aku masih bisa terima-terima i see, kalau ini? sama sih kalau misalnya di MOBnya itu gak ada masalah cuman mungkin jam istirahat betul kayak tanyain istrina kita kan udah ada tugas dari Pramok nih mungkin di sini gak dapet karena dia last call ya nah kalau dari kami yang MOB kan sebelumnya udah dapet tugas nih habis itu satu hari ikut MOB udah capek tapi pulang itu masih harus kerjakan tugas tapi handbook besok mungkin itu aja sih cuman karena tugas-tugas itu tuh yang bikin kami terbiasa pas awal-awal minggu pertama perkuliahan itu oh kayak gini-gini oh pernah, oh pas MOB kalian udah dapet esensinya lah ya jadi mungkin buat teman-teman yang gak tau nih tentang tadi Sini Srina bilang kalau dia anak last call jadi last call itu mungkin bisa dibilang sebuah sistem pendaftaran untuk anak-anak yang pendaftarnya relatif terlambat nah jadi Sini Srina ini gak bisa join OSPEC dari awal mulai dari MOB UNIF dan juga Pramop karena pendaftaran dia baru selesai di hari pertama MOB fakultas gitu emangnya teman-teman oke i see jadi yang aku tangkep nih MOB itu bener-bener kasih kalian experience dan juga pengertian nih tentang gimana sih lifestyle kalian nanti buat menjalani perkuliahan di FK Ubaya ini ya oke i see oke untuk kalian nih ada gak kesan atau pesan mungkin ya atau mungkin kejadian-kejadian yang menurut kalian menarik banget di OSPEC itu ada gak sebuah kejadian yang bikin kayak oh ternyata OSPEC tuh ini ya ternyata oh ada kejadian yang wah ini lucu atau yang menarik itu ada gak dari kalian? kalau aku sih pertama plot twistnya as dos ya oh iya oke oke karena di FK Ubaya tuh sebenernya banyak plot twist ya teman-teman nah salah satu dokter di FK Ubaya itu tuh selama PBL MOB tuh nyamarnya jadi asisten dosen jadi pas akhir MOB tuh kami kaget banget ternyata dokter ternyata dokter kami memang gila kak loh halo kak gini-gini ternyata dokter terus plot twist lainnya itu kakak Satdis nah kakak Satdis di MOB tuh kesannya tuh kayak galak-galak banget ya tapi pas sudah selesai MOB ternyata mereka semua tuh kayak fun banget baik banget orang-orangnya jadi kayak kok bisa plot twist banget FK Ubaya ini memang MOBnya kalau aku sih gitu kalau aku kalau plot twistnya itu waktu kita ngerjain tugas tau gak sih yang tugas yang kayak gambar karakter-karakter itu kan itu kan sebelum kita di-eval itu kan ditempel gitu kan iya bener aku jadi kayak ngerasa ya ampun terharu banget udah ngerjain tugas sampe tengah malem sampe kayak cuman tidur beberapa jam cuman ditempel aku rasa kayak oh ya ampun terharu kita motong-motong gitu tapi seru sih bagian yang pentas seni itu kayak feelnya dapet sih itu asik banget tau berarti kalian ini ngerasa kayak ada beberapa experience yang bener-bener kayak wih ternyata seru juga ya ternyata orang-orang yang menjadi panitia di acara itu not so bad juga mereka bukan orang-orang yang jahat beneran gitu ya bukan orang-orang yang suka marah-marah enggak mereka orang-orang yang chill juga kok di luar kegiatan itu gitu kan emang gimana ya bilang ya emang ya sebatu-batu pekerjaan bagi mereka juga dan mungkin disana niat dari mereka itu baik gitu loh buat ngajarin kalian kalau memang mungkin udah cukup terkenal ya di dunia kedokteran tuh kalau misalkan dalam tanda kutip senior nih atau mungkin oknum-oknumnya aja itu terkesan suka nyalahin ade-adenya lah suka nyuruh-nyuruh gini-gini segala macem dan mungkin itu merupakan sebuah shock therapy buat kalian gitu oke 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 untuk dari Nisrina sendiri nih menurut kamu sebagai anak last call nih apa sih yang kamu notice first hand dari anak-anak yang last call dibandingin dengan kamu yang eh sorry dari anak-anak yang gak last call dibandingin dengan kamu yang last call mungkin yang pertama waktu informasi ya kayak kalau jadi last call informasi tuh harus kita cari sendiri dan bener-bener kayak harus cari sampai dapet yang dalam banget dan kita tuh harus yang inisiatif gitu loh buat tanya ke mapping atau ke teman-teman yang lain kayak ini besok pakai baju apa atau besok tugasnya apa aja jadi bisa disiapkan sedini mungkin oke kalau mungkin dari Aini kamu kan sebagai counting ya di sebuah ya buat teman-teman yang gak tau Aini ini ada counting dari angkatan 2024 dan mungkin kalau dari Aini ini aku pengen tau sebenernya apa sih yang kamu rasain atau apa yang kamu notice hal yang berbeda dari anak-anak last call sama yang gak untuk last call sama yang gak last call mungkin karena yang MOB ini sudah pernah ikut MOB unit jadi beberapa tuh mereka sudah tau peraturan-peraturannya apa aja nah sedangkan yang last call ini mereka bener-bener minim informasi karena hari ini datang buat daftar ulang langsung ikut MOB jadi mereka tuh masih shock gitu nah yang membuat tantangan buat aku sebagai counting itu di satu sisi aku harus menyatukan angkatan dimana orang-orangnya aku gak kenal semua terus juga dimana aku harus kerjakan tugas buat aku sendiri tapi aku harus mengurus orang lain juga misalnya nih aku besok harus kerjakan tugas 2500 kata tapi itu ada mungkin kayak berapa belas pesan masuk ke aku aduh halo Aini aku last call besok ini pake apa ya gini-gina itu yang menjadi tantangan buat aku nah kita kan punya grup nah tapi last call ini kan baru masuk-masuk itu jadi bingung ya jadi aku bingung mereka juga bingung itu sih tantangan MOB buat aku tapi ngerepotin gak mereka buat kamu karena gak sih karena aku cuma kasih informasi ya cuman mungkin awal-awal susah cuman sekarang sudah terbiasa sih i see i see berarti emang apa ya emang anak-anak last call ini terlepas dari emang takdir mereka gak takdir juga sih emang dari jalan hidup mereka seperti itu ya terlepas dari itu mungkin kamu sendiri sebagai kompeting juga sebenarnya gak tega buat biarin mereka itu gak tega tapi mereka hebat loh bisa survive 3 hari gak tidur mereka itu kerjakan tugas oh iya iya terlepas dari beberapa yang mengundirkan diri ya contohnya aku oh iya temen-temen kalau gak tau juga aku juga last call dulu temen-temen tapi aku jadi kita dikasih pilihan dulu kalian tetap mau ikut MOB fakultas atau undur diri saya memilih undur diri karena saya baru pulang dari Jakarta dan gak bawa apa-apa gak guys sebenarnya itu karena Maya udah denger dari aku tugasnya banyak tapi ya gimana namanya juga hidup gitu kan ya kadang di atas kadang ya kadang di MOB kadang di MOB oke oke tapi oke mungkin terlepas dari MOB ya kita ngomongin tentang kalian kita baru berapa lama nih kuliah sebulan ada kali ya ya 3 minggu lah ya 3 minggu ya dari 3 minggu kuliah ini apa sih yang hal yang jadi pembelajaran baru atau jadi sebuah pandangan baru tentang pendidikan dari kalian kalau dari aku sih kalau pendidikan kedokteran tuh benar-benar semerinci itu guys misalnya ini di luar dari akademiknya terutama sopan santun dan etika itu benar-benar diperhatikan bahkan di kedokteran nah itu tuh banyak banget pembelajaran yang bisa kita ambil dari MOB guys jadi MOB tuh misalnya nih walaupun kita sudah sopan tapi di kedokteran tuh sopannya tuh level-level tertinggi guys sampai semua staff tuh kamu harus segeret nah itu kita belajarnya di MOB makanya MOB itu membawa manfaat yang sangat banyak untuk kita di perkuliahan oke kalau Nesrina gimana kalau menurutku lebih ke time ya waktunya karena kalau di MOB kan ya kita baru pulang sore ngerjain tugas terus kayak banyak kan tugasnya terus waktu masuk itu jadi gak kaget jadinya oh yaudahlah karena kemarin udah MOB udah ngerasain tugas yang banyak dalam satu hari dikerjain kali ini ini masih ada waktunya nih jadi kayak oh misalah time management penting sih kita dapet tugas MOB dapet lagi tugas mini project terus lagi kita harus belajar buat praktikum untuk uprak tapi kayak beberapa dari kita tuh masih sempet kayak jalan-jalan tapi kayak masih stabil juga itu hebat sih time managementnya ya jadi dalam sehari tuh ada 24 jam malah kabarnya kalau dipakai semua FK gak cukup sih ya ya FK harus 28 mungkin 50 jam mungkin dalam sehari ya oke jadi tapi kalian ini kan baru peralihan nih dari SMA ke kuliah apa sih hal pertama yang kalian notice perbedaan dari pendidikan SMA sama kuliah kamu dulu atau aku? boleh aku gaya belajar sih dulu itu aku anaknya bener-bener yang SKS banget terus kayak sebelum misalnya nih hamien seminggu ujian gitu aku baru bisa belajar itu kayak ah besoknya lah besoknya gitu kayak selalu mengundur-ngundur gitu tapi kalau di FK ini karena materinya banyak jadi ya sempetin aja kalau tiap-tiap habis kelas gitu pulang ke kos atau ke rumah gitu biasanya langsung buka PPT tadi review jadi harus bisa menyesuaikan diri lah oke lebih belajarnya lebih mandiri ya oke kalau ini? ya kurang lebih kayak nih Serina sih dulu aku juga SKS kalau aku dulu cuma belajar pas sudah mau ujian akhir ya nah tapi kalau di kedokteran tuh beda kita tuh harus belajar setiap saat misalnya hari ini belajar apa kita harus review hari ini tapi kita juga harus belajar buat besok nah perbedaan SMA sama kuliah kalau untuk FK ya kalau SMA tuh kita belajar kalau mau ujian kalau FK tuh kita harus mengerti setiap saat jadi kayak belajar itu udah lifestyle bukan kayak kewajiban kewajiban sih tapi kayak udah lifestyle banget kayak belajar itu hal yang normal padahal kalau dulu SMA kan kayak ada yang belajar eh kamu rajin banget dan jadi itu hal normal sih iya bener-bener tapi emang gitu sih kalau kata temen-temenku juga terlepas dari kita SKS dulu waktu SMA ya waktu kuliah itu kita harus belajar tiap hari plus SKS jadi di hari di haimin satu nih kita harus belajar lebih kenceng lagi iya bener-bener gak salah sih itu ngomong-ngomong kita tadi baru selesai ujian praktikum istologi kan mungkin ini ujian pertama yang kita jalanin mungkin ya culture shock gak kalian tentang ujian yang sangat jauh berbeda sistemnya dengan SMA kalau aku sih jujur culture shock tapi mungkin karena FKU Bayu ini keren banget guys jadi sebelum ujian tuh kita ada reviewnya jadi kita tuh udah oh begini loh nanti ujian tuh mekanisme gini jadi kita tuh udah kayak siapin diri gitu jadi udah oh ya tau lah siapin mental juga siapin mental walaupun tetap gak tidur betul kurang tidurnya guys tidur cuma dua jam dua jam dulu normal deh iya itu lifestyle memang ya kalau di Sikna gimana? kalau aku ya culture shock juga sih cuman karena ada review terus waktu kita praktikum kan ada post test bener itu jadi kayak terbiasa gitu loh terus waktu review itu bener-bener sangat membantu banget karena dari situ kita tau sistemnya ujian itu nanti kayak gimana cara menjawabnya gimana terus jadi bisa belajar dari kesalahan dari review itu jadi di ujiannya jadi dapet banyak i see bagus lah itu FKU Bayu itu keren guys jadi kalau kita praktikum kita masuk itu biasa ada pre test ya? oh enggak terakhirnya tuh ada post test jadi kita tuh misalnya kita hari ini belajar untuk praktikum besok habis praktikum itu ada post test jadi itu kita selalu inget-inget materinya habis itu asiknya histology FKU Bayu itu fasilitasnya banyak jadi kita satu mikroskop itu kayak sampai bosan liatnya karena ya dapet semuanya itu dapet alatnya guys jadi bukan satu sepuluh orang itu enggak tapi satu orang itu bisa satu atau dua gitu sampai mabok histo sampai mabok histo sampai pusing mata gitu puas pokoknya kalau di FKU Bayu fasilitasnya bagus iya bener tapi aku juga setuju sih di Ubaya ini mungkin di FKU Bayu itu bener-bener lebih berfokus kepada teknologi dan juga student centered learning jadi untuk fasilitas kita tuh bisa dengan mungkin enggak dengan bebas tapi mungkin dengan suatu bentuk sedikit kebebasan dalam pinjam-meminjam ruangan pinjam-meminjam fasilitas dan juga untuk pembelajaran sendiri kita bener-bener difasilitasi untuk belajar secara mandiri mungkin itu sih dari FKU Bayu kayak kemarin sebelum uprak gitu aku sempat minjam lab sama temen-temen jadi sebelum uprak itu kalian bisa minjam lab guys jadi kayak buat belajar kelompok itu bisa itu di luar dari jambat belajaran itu keren sih emang sama sih aku juga waktu itu juga ikut yang pinjam barengan ya dan itu bener-bener laburannya juga baik banget sangat membantu kita tanya-tanya kak besok itu yang keluar kira-kira materinya kayak gimana gitu kan nanti itu modelnya kayak gimana itu pun selalu laburannya juga dikasih tau kayak oh iya ini loh preparatnya iya kita pinjam preparat kalian bisa cari-cari disini gitu jadi bener-bener membantu banget sih kita satu orang satu mikroskop jadi semuanya itu sangat kayak bisa bisa pakai mikroskop gitu loh kayak mendalami banget emang sih menurut aku juga sistem peminjaman laboratorium dan juga pembelajaran di laboratorium tuh adalah hal yang bener-bener kayak wow ini generous banget mereka-mereka sangat dermawan yang memberikan kita fasilitas seperti ini untuk kepentingan belajar kita sendiri gitu iya sih kesetuju dengan itu tapi mungkin secara secara terlepas di tenaga pendidikan ya terlepas di tendik ada gak kalian kira-kira unek-unek aja nih gitu ya ytta aja mungkin ya menurut kalian menurut kalian ada gak cutting itu menurut kalian kayak gimana cutting-cutting di FK Ubaya itu nah kalau ini sih dari sebelum masuk ke dokteran aku tuh udah denger banyak ya FK itu senioritasnya parah maksudnya sampai disuruh ini sampai disuruh itu terutama ya isu-isu tau lah ya yang lagi trending nih sekarang nih nah cuman di FK Ubaya ini gak ada senioritas kayak gitu guys maksudnya kayak ditekan-tekan senior atau gak gimana malah kayak cutting-cutting itu baik banget kayak eh nanti kamu ublok tuh harusnya belajar yang ini cara belajarnya kamu harus tau gitu-gitu itu cutting-cuttingnya sangat support kita guys jadi adaptasinya juga lebih gampang ya barusan tadi aku habis lihat apa tadi hasilnya itu kan terus ada Kak Julian ada Kak Darren ada beberapa ya di bawah itu kita ditanya-tanya oh berapa nilainya lolos gak Alhamdulillah lolos kak itu terus kita sharing-sharing disitu kayak nanti itu biomed selanjutnya itu kayak gimana sih kak kayak gini gimana dan itu ngebantu banget terus ada juga cutting dua-dua Kak Rara itu bener-bener ngebantu banget dia itu yang kayak sampai nanya-nanyain gitu gimana perkembangannya mau materi yang aku pelajarin gak ini ada catatan aku gitu bener-bener ngebantu banget jadi baik banget cutting-cutting disini guys iya aku denger-denger juga kemarin dan beberapa hari lalu juga ada kelas online yang di fasilitasin sama cutting-cutting kita kan di angkatan 2023 juga dua-dua itu menurut aku bener-bener bantu banget untuk kita sebagai mahasiswa baru itu dalam memperdalam ilmu yang kita dapetin di luar jam perkulian itu emang ngebantu banget ya mungkin tapi mungkin kalian kalian pernah gak sih ketemu mungkin dalam tanda kutip oknum-oknum cutting yang ya yang begitulah ngerti kan gak aku pernah sih tapi memang kesalahan aku karena ya waktu itu aku masih gak tau kalau dia itu cutting jadi aku kira dia temen jadi ya ngomongnya kayak temen itu emang salah aku sih ya TTA lah ya bener kalau Nisrina? oh belum masih aman belum ya? masih aman masih aman ya semoga gak ketemu semoga ketemu dengan cutting-cutting yang emang baik hati yang baik aku juga kalau diri aku sendiri mungkin beberapa waktu lalu aku tuh kenal sama ketua pelaksana MOB kita gitu terus ketemu di luar jam kuliah itu dan ternyata terlepas dari dia marah-marah nih di MOB yang ngerti sebagai ketua pelaksana iya hari ketiga kan terutama itu apalagi iya Eval apalagi tentang dia yang bilang membicarakan tentang tanggung jawab kita sebagai malah sesuatu kayak apa terlepas dari marah-marah itu aku bener-bener kenal deket sama dia dan juga belajar banyak hal dari dia itu dan di luar itu panitia-panitia MOB dan juga maupun cutting-cutting yang bukan panitia itu mereka bener-bener berusaha ngerangkul kita untuk jadi bagian dari keluarga FKU BAYA perlu kita sebut gak namanya? perlu kita sebut gak namanya? mungkin untuk Kak Delon angkatan 2022 terima kasih banyak telah ngajarin kita kakaknya ada disini guys kakaknya ada disini di belakang kamera ya kalau mungkin baik-baikin ya iya makanya dia baik-baikin kalau mungkin gak ada mungkin udah kita jelek-jelek enggak dong emang baik orang emang baik orang ya hard worker juga loh tau gak sih dia tuh waktu itu curhat tentang MOB meskipun dia secapek itu dia tetap berusaha buat oke aku pengen bikin acara ini jadi lebih bagus lagi aku pengen aku pengen bikin maharo ini seneng banget di hari terakhirin mereka dan emang iya emang kejadian gitu acara di UTC outboundnya tuh seru banget guys itu ada 5 games tapi gamesnya tuh betul-betul kayak games yang kalian gak pernah main sebelumnya gak pasaran pokoknya betul dan selalu trend pokoknya FK Ubayani selalu ikut trend guys dari tugas MOB semuanya tuh melibatkan sosial media bahkan sampai mini project itu selalu ikut banget sama trend-trend yang ada sekarang bener kalian harus tau kita dapet sebuah tugas yang bener-bener kita semua harus terjadi kita semua gak cuma dari 2004 tau gak tugasnya ngapain dance di TikTok guys dance di TikTok guys dance begini-begini lucunya yang paling bagus tuh dapet hadiah loh iya kerennya itu tugas-tugas kayak gak penting semuanya dapet dapet hadiah dapet hadiah bagus-bagus banget sampai FK Ubayani saking apa ya merangkulnya semua anak-anak yang bermindingan di situ sampai dokternya aja bikin guys sampai rame banget di TikTok udah liat video dokter Adimas iya video dokter Adimas itu kece sih menurut aku kalau misalnya dokter Adimas bukan dosen aku kira itu bukan dosen dokter Adimas tuh dosen yang paling gak keliatan kalau beliau dosen tapi dari cara beliau mengajar cara beliau berinteraksi dengan mahasiswanya itu keren banget keren sih kayak temen iya kayak temen tapi bener-bener banyak insights yang kita dapet banyak ilmu yang di luar perkuliahan bahkan kayak oh ternyata beliau di luar menjadi dokter menjadi ini beliau tuh juga bisa bla 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 segala macem dan banyak banget kalian beliau guys dok kisi-kisi mentang-mentang udah dibaik-baikin ini-ini niatnya gitu buat temen-temen yang masih penasaran mungkin bisa di apa ya bisa dicari lah di FK Ubaya itu ada ada seorang dosen kita bernama dokter Adimas main-main cari kita cari dokter-dokternya cari kadelon mungkin juga kalau FK Ubaya gedungnya paling tinggi terus lampunya paling terang tapi kadang kalau malem mati ada yang hurufnya gak nyala gitu tapi hurufnya tuh gede paling gede sendiri iya bener buter-buter FK Ubaya FK Ubaya mana ini aku dulu juga hari pertama sempet bingung ini pintu masuknya mana iya bener aku gak tau kan aku dari purpose kan iya sama pintunya mana pintunya mana karena kita tahunya dari masuk purpose kan oh ini kantin rupanya satu-satunya kantin memang plot twist banget FK Ubaya plot twist ya mungkin untuk satu tagline ya tentang FK Ubaya plot twist memang plot twist semuanya banget bener-bener guru bisa jadi keliatan kayak cutting betul aku dulu juga sempet di prank sama dosen ada lah ada seorang dosen yang mengaku kalau beliau asisten dosen lah kita kan sekelompok iya kita sekelompok itu plot twistnya dan juga ada yang menyamar menjadi maharu yang kami kira jeseline merupakan seorang maharu ternyata dosen aku juga ada satu di grup kita FK Angkatan itu ada cutting terus cuttingnya tuh ganti nama ngecat aku halo boleh kenalan gak aku herannya pas MOB kan loh yang ngecat aku ini mana rupanya cutting mungkin dia modis ya cewe 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 udah susah MOB pas tuh aku loh yang ngecat kamu aku langsung kayak baru kayak iya gini-gini udah pusing-pusing udah ngomongnya kayak ngedumul-dumul gitu aduh rupanya cutting emang unik ya orang-orang ini unik tapi keren-keren betul dan emang aku tuh ngerasa kalau disini kita bener-bener dirangkul dan juga bener-bener apa ya istilahnya ditreat lah kita tuh ditreat iya mungkin karena kita maharu juga kita tuh ditreat sebagai adik yang bener-bener kayak oh kita harus ngajarin mereka nih gimana cara kita berbuat baik baik itu dari dalam kegiatan ospek maupun di luar itu teguran-teguran yang mereka kasih itu bener-bener membangun kita untuk jadi orang lebih baik bahkan mahasiswa pembimbing sampai sekarang tuh masih kayak kontek-konteknya gimana ada kesulitan gak terus kita dibagi kayak semacam e-book gitu kayak buku-buku yang itu tuh kan kita kan namanya maharu ya gak tau kalau mau dapet buku tuh sumbernya dari mana tapi kayak kakak maaping tuh baik banget guys pokoknya kita tuh betul-betul dibimbing kayak supaya kita tuh paham gitu loh guys kayak etika atau enggak pembelajaran di FKW itu seperti apa iya bener aku juga waktu MOB itu ada pengalaman aku lagi kambuh penyakitku dan aku bener-bener minta tolong kayak ada kak ada obat ini gak untuk penyakit aku dan bener-bener mereka tuh effort banget sampai mereka sediain aku ini sampai dibeliin obatnya untuk aku itu bener-bener hal yang kecil mungkin ya tapi itu sebuah hal yang bener-bener deep banget buat aku itu juga baik sih aku terharu banget karena karena kalau gak ada maaping itu kayak ya ampun kayak kalau gak ada maaping kita mundur kita menyerah dia pun juga kayak ngasih yang kue gitu terus ada oh iya aku juga oh iya kalori kalori kan ini juga baik kan ini juga baik ketupelnya juga baik kadelon love kadelon tapi inget gak sih MOB itu kita dikasih tugas bawa makanan tapi baiknya MOB ini ya kakak-kakak itu gak maksa misalnya kita disuruh bawa telur tapi aku alergi telur itu gak dipaksa makan iya bener-bener tapi ada hal yang paling lucu guys di MOB iya aku tahu deh ini apa jadi kami tuh catering nah tapi catering itu miskom disuruh tuh bawa apa ya kemarin sop kacang ijo bener sebenarnya disuruh bawa bubur kacang ijo cuman kami tuh request ke cateringnya sop kacang ijo sop sayur tapi isinya kacang ijo kacang ijo tapi rasanya asin itu kita kayak memuntah tapi ya itu emang tapi emang misalnya kita sendiri kita penderitanya bersama yaudah kita penderita gak sendirian semuanya semuanya motok-motok ya alhamdulillah aku enggak ya aku masak sendiri soalnya parah banget gak solid gak sejauh kamu habisin ya kak ini aku bikin sendiri aku gak bikinnya asin guys aku bikinnya manis ini kayak dessert gitu gak sih tapi emang bubur kacang ijo itu seharusnya jadi kola gitu aku bikinnya iya emang harusnya dia kan harusnya kental manis gitu kan ini enggak ini kayak kamu sop sayur tapi isinya kacang ijo baru ada wortelnya baru rasanya asin banget emang agak aneh tapi iya gitulah tapi oh iya bener gak bener gak tugasnya makanannya yang dibawa kami sih bener bener cuman gak enak rasanya soalnya itu memang kami kayak pusing karena teka-teknya itu susah guys misalnya minuman kembar minuman kembar apa itu yang panjang lah makanan tau gak makanan kembar apa dulu kemarin ya beng-beng bukan dia kayak makanan makanan anak kembar aku lupa sih namanya oh tiktok bukan tiktok ini ketua pelaksananya btw gak bisa dibantah berarti kalian salah tapi sebenernya di bener internet kembar sama misalnya nih satu makanan kami semua sama makan merek sama makan ukuran jadi misalnya nih aku merek A dia merek A tapi ukurannya juga semua 200 miliar 200 miliar kami sampe nyari di Indomaret sampai di grup itu ada ini kan kayak polling gitu susu pisang merek A apa susu pisang merek B susu pisang miring tetap sama ini jangan ini aja lebih murah oke ini terus cari Indomaret tetap salah gak apa-apa Indomaret depan Ubaya sampe Aris Christop semuanya dua Indomaret depan Ubaya habis apa tuh minuman apa ya itu air 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 bukan mbak ades 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 hari pertama kan itu ekobaya semua habis kan emang 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 plotis itu emang plotis banget tapi oh iya ngomong-ngomong tadi kan kita sempat ngomongin tentang cutting nih dan cutting yang merangkul tau gak sih untuk mungkin yang cowok-cowoknya gak seberapa tau ya tapi kayaknya ini tau deh kan dia commenting ya yang cowok-cowok beberapa minggu lalu diajak main futsal guys oh iya bener dan itu bener-bener sebuah experience yang bener-bener karena kan kita gak pernah ketemu mereka nih di luar kampus dan ternyata waktu kita ketemu mereka di luar kampus dan kita main futsal bareng itu mereka seru abis dan mereka bener-bener kayak iya seperti halnya orang-orang normal yang sedang bermain futsal gitu dan itu seru banget menurut aku tau gak guys yang ikut main futsal itu bukan cutting doang tapi dokter juga ada dokter juga ada yang ikut dua orang dua orang dosen FK Oba yang main pertama kan kita pusing PBL ya iya aduh malas terus di dalam ada yang ngechat wah aduh dokter Adima juga udah ngerusnya langsung dateng semua dan ya mungkin mungkin permisi ya dok baik dokter Jeff aku dulu ngiranya aku waktu itu ngiranya kayak ah dokter paling main-main enggak jago banget saya di kolong empat kali di kolong empat kali jadi keeper gak mau aku jadi intinya guys FK itu bukan belajar talk itu bener dan di FK Oba ini bener-bener kita diajarin buat manajemen stress juga kan jadi esensi dari tugas kita bikin tugas tiktok itu bener-bener adalah untuk melepas stress juga untuk have fun juga itu juga ada materi KBTI loh jadi dari kami masuk hari pertama itu tuh udah diarahin arah karir kita ke depannya itu mau gimana terus kayak kita juga diajari kamu cara belajar kamu tuh gimana misalnya nih kalau aku tuh belajarnya kayak kayak konsep web gitu guys jadi kalau misalnya belajar aku harus gambar-gambar supaya cepat dipahami nah tapi mungkin Mayu ada atau enggak temen-temen yang lain tuh ada juga yang belajar dengan cara audio atau enggak ada juga yang misalnya belajar dengan cara menjelaskan ke orang lain jadi di awal lu udah dikasih tau kamu tuh enaknya gimana sih belajarnya terus target kamu target panjang kamu tuh apa atau enggak short term kamu tuh apa itu tuh jelas banget dia tau banyak dan dokter Aking iya dokter Aking love dokter Aking beliau memang dokter yang bener-bener ngajarin kita untuk jadi seorang mahasiswa yang baik ya dan aku juga ngerasa dari KBTI itu bener-bener kita diajarin untuk memiliki style belajar yang gak cuman bagus tapi juga optimal buat kita sendiri itu sih bener-bener sebuah mungkin bukan mata kuliah yang semua universitas punya ya tapi dari first hand experience juga itu merupakan mata kuliah yang bener-bener berguna banget buat kita bantu banget kita karena kan kalau kita itu biasanya kan masih bingung gitu kan sebenarnya gaya belajar kita itu apa bener apalagi peralihan dari SMA ke kuliah kan yang kayak gitu terus jadi ada KBTI ini jadi oh iya berarti ini gaya belajar awalnya kan SKS awalnya SKS dulu aku SMA juga gak belajar aku kalau misalnya cuma pas baru belajar kalau misalnya hari biasa gak pernah belajar iya sama betul itu gak baik ya alangkah baiknya jangan aja deh kalau kalau udah terlanjur coba diperbaikin dikit-dikit sebelum masuk kuliah ya karena apalagi kuliah ke dokteran SKS mendingan mati guys mending 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 jangan berharap nilai bagus gitu aja contohnya contohnya hari ini contoh hari ini iya mah iya ya iya 54 makasih aduh gak apa aku loh udah belajar begadeng 76 iya emang jangan harap kalau di FK tuh ada yang bilang gini gak apa-apa gak bagus nilai bagus itu bonus yang penting lolos lolos di FK sama dengan apa remit itu biasa tidak remit oke nilai bagus wow wow itu orang-orang yang dapet nilai bagus dari ujian pertama ada gak sih temen kita ada dong ujian pertama yang dapet nilai 90 bayangin aku yang 80 soal 50 gila banget itu emang salut sih aku sama dia robot waduh ya tapi kalian sendiri ngerasa oh ini gak dulu kalian pasti kan masuk ke dokteran pasti banyak nih bayangan-bayangan waduh ke dokteran bakalan susah gini-gini segala macem kalian merasa seperti itu gak? kalian merasa salah jurusan gak sekarang? jujur aku gak sih karena di bawah aku emang mau masuk FK cuman di kepala aku tuh pikiran FK nih anaknya yang cuma tau belajar udah pasti gak asik karena dulu aku mikirnya kayak apa sih FK tuh belajar doang kan nah tapi aku tuh baru sadar pas MOB hari ketiga tau gak sih yang pas pensi itu karena aku gak ikut MOB ya oh iya tapi yang hari ketiga tuh pas kita pensi itu kayak kayak cutting-cutting yang di belakang kayak asik-asik gitu aku pikir kayak cutting-cutting bakal cuma kayak belajar di perpus ternyata enggak mereka gitu kan tapi mereka asik banget bahkan jarang banget ada yang belajar di perpus kita justru jarang banget ada yang belajar di perpus iya 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 paling cepat tapi yang belum berapa pergi sih coba kesana kapan-kapan itu bener-bener kalian kalau pengen cari kenalan disana apalagi cutting-cutting emang harus cutting yang dua empat kesana cuma aku sih oh gitu trackmu oh gitu siap siap sagita aku juga belum tau ini udah tau dulu ini sebagai cutting tetep kalah kecepatan infonya dari aku susah guys iya cuman cobain aja itu bener-bener disana tuh kayak memang kita tuh bukan orang yang banyak belajar tapi kita juga bukan nongkrong yang permisi bukan nongkrong yang gak bermutu gitu nongkrongan kita kita waktu nongkrong pembicaraan kita bener-bener hal yang berguna bahkan gak cuman educational skills ya tapi juga life skills juga kita diajarin kayak oh gimana sih kalau misalkan kita bikin-bikin gini kemarin aku udah membahas tentang film dan gimana sih film-film sci-fi science fiction yang ditayangin itu bener-bener bisa jadi hal yang direalisasikan di kehidupan nyata itu bener-bener obrolan kita selama sejam ke depan gitu itu bener-bener apa ya insights yang aku dapetin di tempat itu banyak banget sih bahas soal gak? kok bahas dikit 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 dikitnya sama 2 PPT gak apa-apa itu ya plus minus lah plus minus tapi pulang-pulang emang agak capek sih oke kalau dari kalian nih ada gak sih teman-teman yang kalian rasa kayak kurang cocok kalian aku gak tau ya aku mungkin orang yang gampang banget berteman dengan orang aku gampang untuk bikin obrolan baru dengan orang-orang baru tapi kalau dari kalian sendiri nih kalian gimana cara berteman kalian apakah berubah dari jaman SMA ataukah kalian harus menyesuaikan diri kalian dengan teman-teman baru ataukah emang ada nih beberapa teman-teman yang kalian merasa gak cocok gak perlu sebut merek jangan bahkan jangan sebut merek ya teman-teman jangan sebut merek ada gak kalian kayak gitu kalau aku sih kayaknya enggak sih ya cuman kalau misalnya di FK itu kita kan bermasuk ya jadi sekarang tuh masih proses kayak cari-mencari gitu cuman kalau aku saran buat kalian guys kalau misalnya kalian masuk FK tuh kalian harus cari teman yang bener-bener punya niat belajar maksudnya kalian harus cari teman-teman dimana lingkungannya tuh mendukung buat kalian belajar jadi kalian tuh grow up-nya bareng kayak ayo nilainya bagus bersama kita belajar bareng jangan sampai kayak punya teman tapi temannya taunya keluar doang jalan doang tapi kan juga harus cari teman yang buat sama-sama bisa belajar grow up bareng di FK betul Alhamdulillah juga kemarin aku karena dapet kelompok yang MOB itu kelompok belajar fakultas itu dan kita tuh Alhamdulillah cocok kan di Ubaya ini seperti yang diketahui ya multikultur guys banyak banyak yang sangat multikultur disini dari daerah-daerah dari jauh-jauh itu banyak banget disini jadi kayak gak bisa kalau kita itu harus seleksi yang gitu-gitu jadi kita itu berteman dengan semuanya dan Alhamdulillah kemarin itu aku sebelum ujian praktik itu dapet teman juga positif dia mengajak kayak ayo kita belajar bareng belajar bareng dan Alhamdulillah kita dapet nilai bagus bareng bahkan yang paham itu jelasin yang gak paham jadi semuanya saling membantu sama-sama lainnya jadi bond-nya kuat banget ya menurut aku Ubaya memang multikul persen iya siap oh kamu dari mana? aku dari Jakarta nah aku dari Kalimantan aku dari Jawa nah itu pokoknya beda-beda NTT semua ada iya kalian masuk ke lubanya campur aduk campur yang sama iya semuanya dari ujung dunia ini ujung apa? ini ada loh dari merauke ada sisa ini kan? iya sisa ini tuh wow gak ekspek sih bener-bener di ujung Indonesia nih datang kesini serius merauke gitu iya serius wah gila sih memang Kalimantan banyak Kalimantan terus daerah NTT Papua NTT ada Papua ada bahkan yang orang-orang justru yang aku temuin adalah sedikit ya orang-orang lokal orang-orang dari Surabaya sendiri dikit dari ujung Indonesia tuh kesini iya tapi orang-orang Surabaya kok dikit sekali pikiranku awas gitu loh kayaknya bakal banyak orang yang dari Jawa deh tapi waktu masuk ternyata lah kok banyak orang banyak banget MOB unit itu makin banyak iya betul emang apa ya emang udah tagline-nya sih kalau diubaya emang udah multi-culture salah multi-culture salah multi-culture teman-teman tapi pasti kita di kalau kuliah nih pasti nyari temen lah ya siapa tau juga juga nemu temen hidup kan meskipun kadang enggak enggak LDR LDR sudah ada sudah ada tapi boleh lah chat ala jangan dong enggak enggak tapi boleh lah chat di Instagram EDM jangan-jangan untuk temen hidupku tercinta mohon maaf tadi cuma bercanda ya bercanda-bercanda bentar gue chat dulu deh mendingan sebelum di upload nih tapi kalian pasti punya lah seorang idola siapa sih yang kalian idolakan baik seorang dosen maupun seorang cutting nih di FKU Bay ada enggak orang yang kalian idolakan baik dari cara dia belajar cara dia berinteraksi atau mungkin dari cara beliau mengajar gitu kalau dosen ada enggak orang yang seperti itu enggak perlu sebuah merek enggak apa-apa kalau cutting sih ada kalau dosen mungkin karena kita belum semua dosen kita pernah diajar ya mati kan beberapa kan baru tiga minggu jadi kalau dosen sih belum ada cuman kalau cutting ada GAI menurutku kalau cutting aku juga ada sih kalau cutting banyak banget ya karena cuttingnya baik-baik guys kita diajar gitu iya sih cutting-cuttingnya emang baik-baik banget gitu bonding juga kenceng banget kita masalah bonding gitu banget ya kalau aku juga ada banyak bahkan cutting-cutting yang aku kenal gitu kan enggak tahu kenapa aku tiba-tiba gampang banget kenalan sama cutting-cutting gitu seakan-akan aku seumuran dengan mereka gitu padahal ya aku juga maharu gitu loh ya beneran kayak kalau sebelumnya kan mereka bilang masa sih senioritas FK kayaknya disini enggak deh enggak ada senioritas gitu loh kayak kita dengar dolar isu-isu yang bilang kalau misalnya disini tuh kayak ditekan banget sama senior disini kayak temen iya temen-temen kayak temen seakan-akan kayak temen-temen seumuran gitu loh iya kayak seumuran gitu iya aku ketemu ngobrol sama mereka juga kayak dianggap kayak temen sendiri gitu loh dosennya pun juga gitu iya dosen sendiri serasa temen dokter M far far itu emang gitu tapi iya aku juga sangat mengidolakan seorang beberapa dokter gitu ada memang beberapa dokter yang bener-bener profesional sih menurut aku dan profesionalisme mereka itu bener-bener mencerminkan seorang dokter gitu mereka menjalankan pekerjaan mereka dengan profesional dan mereka mengajar kita hingga kita ngerti dan bahkan kalau kita bertanya di luar jam kuliah beliau-beliau tersebut masih bisa menjawab kita dan membantu kita gitu bahkan dokter-dokter lebih senang kalau kita aktif bertanya betul ya itu emang apa ya sebuah perks mungkin ya dari FKU Baya dan juga tapi di luar itu beliau-beliau yang mengajar kita yang menjadi dosen kita di kampus begitu mereka di luar kampus bisa aja mereka punya lifestyle yang berbeda dan disitu malah bukannya kita semakin mungkin bahasa sekarangnya ilfi lah kita gak ilfi lah malah makin kayak wow ternyata seorang dokter ini bener-bener di dalam kampus dan di luar kampus punya lifestyle yang berbeda dan kehidupan mereka itu asik gitu loh kehidupan beliau amat-sangat asik dan kalian tau gak sih ada satu dosen mungkin ya udah sempet disebut ya tadi satu dosen yang bener-bener asik banget dan kegemaran beliau itu banyak banget jadi aku waktu itu sempet nih ngerjain proyek video tau gak yang bantuin aku dalam ngedesain dan bikin video itu siapa dosen tersebut dan beliau memang orang yang apa ya cocok untuk menjadi cerminan seorang dokter yang tetap mengikuti perkembangan zaman dan istilahnya gaul lah ya dalam tanda kutipnya multi talent selain multi kultur ubahnya juga multi talent oke btw udah liat videonya belum? video dan itu gak expect sih udah gak expect sih itu tapi kita belum liat ya ada cutting-cutting untuk video itu ya apalagi terutama cutting-cutting dari angkatan 2022 mungkin aku belum liat sama sekali sekarang ada gak? iya mereka sibuk ya kalau kita kan masih baru jadi ikuti aturan guys mungkin baik-baik dulu mereka mungkin sibuk ya sibuk malu sibuk menahan malu kalian gimana perasaan kalian nih selama dari awal nih kalian daftar kalian keterima kalian ikut e-mobi dimarah-marahin kalian kuliah banyak yang lupa absen gitu kan pasti ada lah ya pasti itu dua minggu berapa aku di chat banyak orang sih kayak ah ini kalau misalnya lupa absen chat ke siapa ya chatnya siapa ya termasuk aku aku dua hari lupa gak absen padahal udah dikirim di grup gimana perasaan kalian nih berat sih memang kalau mungkin karena adaptasi jadi berat kalau di bulan biomedic ya mungkin di semester biomedic ini proses adaptasi kita guys jadi kalau misalnya SMA tuh sangat berbeda dengan fakultas kedokteran kedokteran tuh pokoknya beda sendiri jadi belajaran tuh bukan SKS apa namanya bukan pakai SKS tapi kita pakai seseblok jadi kita kasih proses adaptasi lah bukan SKS yang kebut semalam ya tapi SKS yang kuliah gitu bener-bener iya sih karena adaptasinya itu ya kita masih baru masih kayak bawa-bawa ciri khas yang dari SMA lama lah ya iya bener tunggu deket lah gitu iya gitu sih ngomong-ngomong tentang perasaan nih kalian ada gak sih sempat gak sih kayak ngerasa kayak berat banget ya Tuhan kayak aku gak kuat untuk lanjutin ini tapi kalian tetap tetap jalanin nih aja kayak dari kalian sendiri nih apa sih motivasi kalian buat kuliah di tetap melanjutin kuliah ke dokter meskipun tahu seberat ini meskipun tahu sesibuk dan seenggak ada waktu ini apa motivasi kalian? kalau aku sih karena memang awalnya pengen jadi dokter ya jadi udah tahu bakal kemana terus kembali lagi KBTI dokter karena itu tuh kita jadi kayak oh tahu inilah yang namanya proses terus kita tuh kayak dipanggil-panggil gitu loh kayak cutting yang kayak menginspirasi itu tuh dipanggil ke kelas KBTI jadi kayak misalnya dulu cutting tuh mengalami hal yang sangat persis kayak kita kayak gak bisa ketemu cara belajar terus kayak udah bisa adaptasi nah itu tuh dikasih contohnya terus cuttingnya tuh makin lama makin berkembang jadi kita tuh tahu oh kita nanti bisa kayak gitu juga lah beberapa hari lalu kita ketep ada sesi itu kan dimana cutting-cutting yang sempat punya problem dalam pembelajaran mereka itu dipertemukan dengan kita untuk apa ya menceritakan nih pengalaman mereka gimana dan itu bener-bener ngasih POV baru buat kita gitu kalau di sini gimana? misalnya tuh di KBTI itu yang waktu itu kita kan pernah dikasih tugas yang bikin long term ya bener itu kan kita tempel di meja belajar nah waktu aku belajar itu kayak kalau capek itu bacaan aku liat long term oh iya long term, short term aku itu jadi haruslah pokoknya harus dimunjutin kayak gitu manifest 6 tahun lagi betul 6 tahun lagi dokter Samuel Alvisar Priyadi siapa tahu jadi dokter jadi direktur rumah sakit kan 20 tahun lagi prof dari gini iya waduh siapa tahu ya manifest manifest oke mungkin itu tadi bener-bener cerita yang banyak cerita-cerita yang aku dapetin banyak yang kita belajar dari satu sama lain dan tentunya amat sangat inspiratif buat kita semua mungkin buat teman-teman yang di luar sana yang pengen bergabung dengan kita bisa dicari sendiri lah ya bisa kok sekarang internet gampang kok makanya info amat sangat lengkap aku baru kali ini dapet info selengkap ini gitu loh dan juga kegiatan-kegiatan di FKU BAYA sendiri amat sangat banyak dan semuanya menarik menurut aku oke terima kasih yang udah berbagi tentang pengalaman mereka dan juga kesan-kesan selama masa OSPEC dan juga awal-awal kuliah gimana di FKU BAYA ini aku yakin para pendengar juga bakal ngerasain semangat yang sama dan juga experience yang sama mungkin dan mungkin jadi semakin siap menghadapi tantangan apapun itu yang sedang kita hadapi untuk kalian yang masih mengikuti podcast ini jangan lupa untuk tetap semangat dan terus belajar sampai jumpa di episode berikutnya dan tetaplah menjaga api semangat dalam menempuh pendidikan kedokteran ini terima kasih bye guys bye bye